Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cilegon telah menetapkan sebanyak 40 orang calon anggota legislatif atau caleg terpilih pada pemilihan umum 2024 beberapa waktu lalu. Komisioner KPU Kota Cilegon, Urip Haryantoni, mengatakan, usai ditetapkannya 40 caleg terpilih, sampai saat ini mereka belum memberikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang ditembuskan ke KPU Kota Cilegon. Padahal KPK memberikan tenggat selama 21 hari sebelum pelantikan caleg terpilih itu dilakukan. Sementara itu 40 caleg terpilih pada pemilih 2024 kemarin terdiri dari Golkar sebanyak 8 kursi, Gerindra sebanyak 7 kursi, Partai Amanat Nasional sebanyak 6 kursi, Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4 kursi, Partai Nasdem sebanyak 4 kursi, Partai Demokrat sebanyak 3 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 kursi, dan Partai Gelora sebanyak 1 kursi. Menjadi atensi penting buat pasangan calon, buat calon terpilih harus wajib menyampaikan laporan harta kekayaan bagi penyelenggaraan negara. Kami KPU sebagai bagaimana melayani terhadap peserta pemilu ya sudah maksimal, dan sampai saat ini pun tetap kami selalu berkoordinasi kepada LU-LU Partai, perkenaan dengan perkembangan untuk penyampaian tanda terima laporan kekayaan bagi penyelenggaraan negara. Selanjutnya KPU Kota Cilgon mengimbau kepada partai politik dan caleg terpilih agar segera memberikan LHKPN ke KPK, karena merupakan bagian yang terpenting agar pada saat pelantikan calon anggota legislatif tidak mengalami kendala. Alihandra Ibrahim, Jurnalis Bantan TV dari Cilgon memberitakan.